assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai semuanya kembali lagi di channel youtube maria awliya di video kali ini aku membuat bubur sagu mutiara ini enak banget rasanya dan pastinya cara membuatnya itu sangat mudah ya teman teman ini cocok banget buat cemilan keluarga atau bisa juga buat ide jualan, nah kalau kalian ingin tau gimana cara aku membuatnya simak videonya sampai selesai langkah pertama siapkan panci, masukkan 500 ml air, kemudian ini airnya direbus sampai mendidih setelah mendidih masukkan 50 gram sagu mutiara karena ini sagu mutiaranya itu polos warnanya putih jadi aku tambahkan sedikit pewarna makanan warna merah kemudian ini direbus selama 10 menit dihitung dari mulai air mendidih ya teman teman setelah direbus selama 10 menit ini sagu mutiaranya belum matang ya teman teman nah itu masih pada putih kemudian ini akan aku matikan api kompornya dan akan aku tutup didiamkan selama 30 menit dengan metode seperti ini kita bisa mengirit gas oke ini setelah didiamkan selama 30 menit kemudian buka tutup pancinya nah ini belum matang sagu mutiaranya dan aku akan tambahkan 150 ml air kemudian ini direbus kembali selama 10 menit boleh sesekali diaduk seperti ini supaya bawahnya itu tidak kosong rebus dengan api sedang ya teman teman dan setelah direbus kembali selama 10 menit ini sagu mutiaranya sudah matang sempurna kemudian akan aku tambahkan 5 sendok makan gula pasir dan ini direbus kembali tunggu sampai gula pasirnya itu larut dan jangan lupa gunakan dengan api kecil supaya tidak mudah gosong bawahnya setelah gula pasirnya larut dan ini sagu mutiaranya juga sudah matang sempurna boleh dimatikan api kompornya sekarang lanjut untuk membuat saus santannya siapkan panci masukkan 200 ml santan tambahkan 1,4 sendok teh garam rebus santan sampai mendidih jangan lupa sambil diaduk teman teman supaya santannya itu tidak pecah setelah santannya mendidih ini bisa dimatikan api kompornya dan untuk penyajiannya ini bubur sagu mutiarnya sudah aku taruh di dalam mangkuk kemudian siramkan saus santan di atasnya nah ini dia bubur sagu mutiarnya sangat mudah kan cara membuatnya bahan-bahannya juga simple dan metode seperti ini itu bisa mengirit gas ya teman teman ini rasanya enak banget gurih legit cocok banget buat cemilan keluarga kalian atau bisa juga buat ide jualan nah kalau kalian suka dengan video ini like, komen, subscribe dan bagikan nantikan juga video-video aku selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh